Hai assalamualaikum teman-teman Oke langsung aja kita ke tutorialnya buka aplikasi CapCut pilih proyek baru masukin titik bitnya pilih tambah klik videonya pilih ekstrak audio terus klik audionya pilih GBG potongan atau irama nah disini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir kalau udah pilih checklist klik tanda plus yang di samping masukin dua foto pilih tambah nah video titik bitnya hapus akhirannya hapus Oke untuk durasi foto yang pertama 4.8 detik perbesar dulu fotonya ya klik foto kedua perbesar dulu fotonya durasinya 3.6 detik oke sekarang kalian bisa klik tanda plus masukin lagi dua foto tadi ya pilih tambah perbesar dulu fotonya durasi foto ke-3 sama ke-4 itu 0.1 detik sesuaikan sama titik bit yang ada di bawahnya ya teman-teman kayak sekarang klik tanda plus lagi masukin dua foto yang sama pilih tambah sama kayak tadi perbesar dulu terus atur durasinya sesuaikan sama titik bit yang ada di bawahnya ya pokoknya 0.1 detik jadi foto ke-1 sampai ke-6 itu selang-seling ya cowok cewek sekarang klik tanda plus masukin satu foto lagi pilih tambah perbesar dulu fotonya durasinya 3.9 detik ya nah sekarang aku jelasin cara editnya kalian bisa ke awal foto yang kedua ya teman-teman perbesar dulu layarnya klik foto kedua di titik bit ke-1 sampai yang terakhir kasih keyframe tetap dulu ya jadi keyframe tetap tuh cuma dikasih keyframe aja ya teman-teman oke sekarang ke titik bit ke-5 diantara titik bit ke-5 dan ke-6 ditengahnya kasih keyframe fotonya perkecil nah karena nanti cara edit jeda geduknya sama aja jadi kita edit dulu foto yang ketujuh di titik bit ke-1 sampai terakhir sampai terakhir sama kayak tadi kasih keyframe tetap dulu kalau udah ke titik bit yang ke-5 diantara titik bit ke-5 dan ke-6 ditengahnya kasih keyframe fotonya perkecil ya oke sekarang kita mulai edit titik bit jeda geduknya kalian bisa ke awal foto yang kedua nah diantara titik bit ke-1 dan ke-2 di tengahnya kasih keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan dua derajat kasih keyframe sebelah kirinya keyframe yang di tengah hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus diantara titik bit kedua dan ketiga di tengahnya nah diantara titik bit ke-4 sampai akhir foto kedua pokoknya yang di tengahnya masih kosong caranya sama kayak diantara titik bit ke-1 dan ke-2 tadi di foto yang ke-7 juga sama ya oke kalau udah kalian bisa ke-3 kalian bisa ke awal foto yang kedua lagi kita kasih grafik ya diantara keyframe ke-1 dan ke-2 di tengahnya kasih grafik keluar satu diantara keyframe ke-2 dan ke-3 kasih masuk 1 antara 3 dan 4 kasih keluar 1 antara 4 dan 5 kasih masuk 1 pokoknya selang-seling sampai akhir ya di foto yang ke-7 juga sama ya temen-temen oke kalau udah sekarang aku jelasin foto terbukanya dulu kalian bisa salin aja foto yang ke-6 yang ini ya terus klik foto yang disalin pilih fitur overlay sampai fotonya ada di bawah kayak gini durasinya 2 detik ya oke sekarang kalian bisa ke awal overlay ini di awalnya kasih keyframe pilih fitur tutupi pilih strip film pilih balikan kalian bisa perkecil garis kuningnya sampai kecil banget kayak gini ya oke sekarang kalian bisa ke akhiran perbesar garis kuningnya sampai habis kayak gini ya kalau udah pilih checklist di titik bit ke-5 kasih keyframe tetap dulu kalau udah diantara titik bit ke-5 dan ke-6 di tengahnya kasih keyframe pilih tutupi perkecil garis kuningnya kayak gini pilih checklist oke sekarang kasih keyframe tetap di setiap titik bit yang belum ada keyframe nya kalau udah diantara keyframe ke-1 dan ke-2 sampai akhir di tengahnya kasih grafik keluar satu dulu ya kecuali yang paling akhir nah yang ini kasih masuk satu pilih checklist oke sekarang kita tambahin efeknya kalian bisa perhatiin biar nanti nggak salah ya kalian bisa ke foto yang kedua di titik bit ke-6 yang ini ya pilih efek pilih efek video pilih distorsi pilih distorsi riak pilih checklist durasinya perkecil aja kayak gini pilih sesuaikan keterangannya udah aku simpan di sini ya oke kalau udah pilih checklist salin efeknya simpan di titik bit ke-7 sampai ke-9 terus salin lagi simpan di foto yang ke-7 di titik bit ke-6 sampai 10 ya teman-teman kalau udah ke titik bit ke-6 kalau udah ke titik bit ke-6 lagi salin aja efek yang ini durasi bagian ke-2 harus lebih besar dari bagian pertama pilih sesuaikan keterangannya udah aku simpan di sini ya kalau udah pilih checklist salin efeknya simpan di titik bit ke-7 sampai 9 pokoknya di sebelah bagian yang pertama ya salin lagi simpan di foto yang ke-7 penempatannya sama pokoknya di sebelah bagian yang pertama ya teman-teman oke sekarang ke titik bit ke-6 pilih efek video pilih disco pilih guncang pilih checklist durasinya samain kayak bagian pertama di atasnya pilih sesuaikan untuk keterangannya udah aku simpan di sini pilih checklist salin efeknya simpan di foto yang ke-7 penempatannya sama ya oke sekarang ke titik bit yang ke-7 pilih efek video pilih pembukaan pilih kabur miring pilih checklist durasinya samain kayak bagian pertama di atasnya pilih sesuaikan kabur sama putarnya 30 pilih checklist salin efeknya simpan di titik bit yang ke-8 sampai 9 salin lagi simpan di foto ke-7 di titik bit ke-7 sampai 10 ya oke sekarang ke sebelum titik bit yang ke-6 di sini ya pilih efek video pilih disco pilih kilat getaran pilih checklist durasinya sesuaikan aja pokoknya yang blurnya harus ada di titik bit yang ke-6 ya salin efeknya simpan di foto yang ke-7 penempatannya sama oke sekarang ke titik bit yang ke-2 pilih efek video pilih lensa pilih cermin pilih checklist untuk keterangannya udah aku simpan di sini biar videonya nggak kelamaan ya oke kalau udah diantara foto ke-1 dan ke-2 klik transisinya pilih pergerakan pilih kiri durasinya 1 detik pilih checklist oke kalau udah klik foto yang pertama pilih animasi pilih masuk pilih putar ke atas 2 durasinya 2 detik pilih checklist ke awalan lagi kembali dulu pilih overlay pilih tambahkan overlay pilih stock video pilih warna hitam pilih tambah perbesar dulu durasinya 2 detik ya pilih animasi pilih keluar pilih pudar keluar durasinya full pilih checklist ke awalan lagi pilih tambahkan overlay masukin pelanginya pilih tambah perbesar dulu pilih gabungan pilih filter intensitasnya 70 pilih checklist durasinya sampai akhir foto yang ke-7 ya yang terakhir klik tanda plus masukin penutupnya pilih tambah nah ini videonya udah jadi aku save dulu untuk cara upload ke templatenya checklist fotonya aja untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena disini copyright segitu dulu tutorial dari aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati